Jelang laga Indonesia melawan Argentina, Glora Bung Karno semakin siap, aparat keamanan dan tim medis juga telah disiagakan termasuk dengan kendaraan taktis. Karena mengapa? Dunia akan melihat bagaimana cara Indonesia menyambut tim sekelas Argentina beserta para pemain yang bertabur bintang. Tidak hanya Argentina yang memiliki pemain bertabur bintang, tentunya skuad Garuda juga ada. Pelatih Sinteyong nampaknya akan mengandalkan para pemain naturalisasi dalam melawan Argentina malam nanti. Salah satunya adalah Saint Patinama yang diperkirakan akan perdana diturunkan untuk mengisi pos sayap kiri. Lalu berikut ini profil pemain naturalisasi skuad Garuda. Pertama di lini serang, Coach Sinteyong di predisi akan kembali memainkan Rafael Struits untuk posisi sayap. Di laga sebelumnya saat menghadapi Palestina, Struits memainkan laga debutnya bersama timnas Garuda di Glorabung Tomo. Bermain dalam 45 menit penampilannya, Struits bermain apik dengan menguasai laga permainan. Pemain 20 tahun ini merupakan winger dari tim Ado Den Haag dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, ia harus bersaing dengan pemain seniornya seperti Stefano Lilipali dan Witan Sulaiman untuk mengisi area sayap. Kedua, ada nama Shane Patinama yang akan menempati posisi pemain bertahan. Pemain 24 tahun ini dipredisi akan melakoni debutnya yang akan dimainkan Sinteyong untuk lini pertahanan. Shane yang akan dipasangkan bersama dengan Elkan Bagot dan Rizky Rido, serta Arsnawi Mangku Alam dipredisi akan menjadi palang pintu pertahanan timnas Indonesia. Pemain ketiga, Coach Sinteyong, kembali akan menempatkan Ivan Jenner di posisi gelendang tengah. Pemain yang baru berusia 19 tahun dan bermain untuk Young FC Ultra akan kembali dipersiapkan di lini tengah bersama dengan Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Riki Kambuaya. Meski di laga sebelumnya bermain hanya sebagai pemain pengganti, Jenner menunjukkan kelasnya sebagai pemain tengah. Ketiga pemain muda naturalisasi timnas Indonesia ini akan melengkapi dua pemain muda naturalisasi sebelumnya yang menjadi andalan dan telah masuk dalam skuad timnas Garuda seperti Mark Klok dan Stefano Lilipali.